Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di pemerintah channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial photoshop dan pembahasan kali ini adalah bagaimana cara scan gambar dengan menggunakan aplikasi photoshop sebelumnya hubungkan perangkat scan anda ke laptop atau ke komputer dan pastikan driver scan nya sudah terinstal di laptop atau komputer anda selanjutnya jalankan aplikasi photoshop selanjutnya anda pilih menu file pilih import baru pilih wia support akan tampil sebuah kotak dialog seperti ini anda klik menu start atau tombol start disini kita akan diminta untuk memilih jenis scan nya yang sudah terinstal di laptop atau komputer anda kebetulan disini jenis scan saya adalah kano scan lid 110 saya pilih baru saya oke akan tampil sebuah jendela kita diminta untuk memilih model scan nya seperti apa apakah yang color picture graphical black and white atau yang custom setting misalkan saya pilih yang berwarna kita preview dulu sebelum kita klik tombol scan kita preview dulu nah inilah hasil preview nya saya saya menekan sebuah foto anda juga bisa klik adjustment the quality ini kita bisa menentukan brightness contrast nya seperti apa resolusinya berapa ini picture tipenya sama seperti pilihan disini tadi kalau sudah oke settingan yang anda tentukan anda tinggal klik oke lalu klik tombol scan proses scan akan berlangsung nah ini adalah hasil scan nya kita kembali lagi ke photoshop kelebihan menyenangkan dengan menggunakan photoshop ini kita langsung bisa mengedit fotonya sesuai dengan keinginan kita misalkan foto ini kurang cerah tampilannya kita bisa klik tombol image adjustment business contrast bisa kita tambahin kontrast nya contrast nya contrast nya sesuai dengan keinginan kita oke atau kita ingin memotong dengan cara cropping fotonya nah seperti ini baru klik atau centang nah itulah cara scan gambar dengan menggunakan photoshop semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentukan gratis tiba lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.